Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa musulian ala rasulullah Jadi Bincang-bincang kita kali ini tadi ngomong tentang Kalau dalam sebuah hadis Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Bukhari Riwayat Imam Abu Dawud Disebutkan begini Al-Muhajiru Manhajaru Manahyaullahu Al-Muhajiru Manhajaru Manahyaullahu Orang yang berhijrah itu adalah Siapa saja yang meninggalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah atasnya Jadi Itu dosa kepada orang tua Dosa secara Kepada Allah Misalnya enggak sholat Enggak pernah puasa Atau yang sebelumnya sholatnya Tidak berjamaah Menjadi berjamaah Itu hijrah Perubahan menjadi yang lebih baik Apalagi ekonomi misalnya Seperti Mas Budi Dulu Aktif ya Kerjanya di Riba Di sebuah bank Begitu Tapi prosesnya lama itu Mas Budi Mas Budi itu ketemu dengan saya Tahun 2014 ya Tahun 2014 Itu di Turin Di Hotel Chakra Di Turin Di Hotel Chakra Waktu itu saya ngasih materi Yang diberi judul Apa itu Bahasa Inggris Tapi Artinya Intinya itu Pemasaran Cara langit Antalain bisa sampaikan Tentang Adis tentang Dosanya Riba Dosa yang paling kecil Dari Riba adalah Dosa Seperti Menjinai Ibukan dunia sendiri Atau dosa Riba itu Satu derham Dari Riba Itu dosanya Lebih besar Dibanding Berzina Dengan 36 Pelacur Itu pernah Saya sampaikan Nah ternyata Proses hijrahnya itu Lama juga Mikir juga Mau meninggalkan Sesuatu yang Riba itu berat Berarti Kudu ninggalnya Pekerjaan Nggak lah Ninggalnya Pekerjaan Terus Ganti Pengangguran Anakku Mangan Nopo Bojoku Mangan Nopo Kan gitu Berat Tapi Lama-lama Saya ketemu Tahun Berapa itu Tahun 2016 2016 Sekitar Dua tahun kemudian Baru ketemu sama saya Ikut ngaji Tapi cuma datang Dua kali Ikut sih Balik lagi Susah meninggalkan Jadi mau Berubah itu Prosesnya susah Sampai akhirnya Ketemu saya lagi Tahun 2017 Akhir 2017 Setelah itu Baru ngaji Terus Jadi yang dulu-dulu Ditinggalkan Terus buka Baru ngaji Jadi ini Al-Muhajir Orang yang berhijrah itu Adalah orang yang Meninggalkan Perbuatan-perbuatan Yang dilarang oleh Allah Ini syarat hijrah itu Termasuk Teman pergaulan Kalau tadi dicanggalkan Hari Untung Apalagi Kalau dulu Hari Bukti Kemudian Itu di Masa tenar-tenarnya Langsung Semua kontrak-kontraknya Ditinggalkan Hari Untung itu juga gitu Tinggal menyelesaikan Kontraknya Setelah kontraknya Diselesaikan Dia Sudah gak kontrak-kontrak lagi Jadi sebenarnya Lebih berat-beratnya Dari pada juga Kemudian ada Cinta Penelope Coba Lihat di Youtube Cinta Penelope Itu dia Masih ada kontrak Sampai 2020 Dan Ketika itu Tobatnya justru Ketika tur Di daerah Sumatera Bagusnya dia langsung Merasa sangat berdosa Pengen pakai Jilbab Langsung pakai jilbab Langsung gak mau Manggung Konsekuensinya Dia harus Menggantikan kontrak Mengembalikan kontrak Kena genda juga Dengan banyak Dan itu Dijalaninya Jadi memang Hijrah itu Berat-berat Tapi Seperti Saya katakan tadi Dalam hadis Bukhari Dikatakan Al-Muhajiru Menhajaru Manah Ya Allah Orang yang berhijrah itu adalah Orang yang Meninggalkan Apa-apa yang Dilarang oleh Allah Seperti Cinta Penelope tadi Dilarang Membuka Aorot Mengunjukkan Aorot Ya tinggalkan Saya memutus Aorot Nah itu Intinya Hijrah itu Disibu Atau Berubah Menjadi Lebih baik Hal-hal Yang dulu Tidak baik Bertentangan Dengan Islam Bertentangan Dengan syariat Islam Jauh dari Allah Menjadi Mendekat Kepada Allah Menjadi Mendekat Kepada Allah Nah sekarang ini Zaman Muslimnya Banyak orang Hijrah Jadi kalau sekarang ini Tidak hijrah Ketinggalan zaman Ketinggalan zaman Orang Zidak pada Tobat Yang lainnya Tidak Tobat Selak mati Selak mati Ada orang Belum tempat Tobat ya Mati dalam Keadaan Oplosan Nah untuk Wilayah ini Matinya Seuluh khutiman Ada yang mati Setelah Berzina Mati di Komplek DTS Ada orang mati Orang mati itu kan Tidak ada sakit Ada orang mati Ketika Bekerja Ada orang mati Ketika di Kendaraan Di jalanan Ada orang mati Ketika mancing Ada orang mati Ketika Berolahraga Sepak bola Ada orang mati Ketika cerama Ada orang mati Ketika Berangkat Ngaji Ada orang mati Ketika pulang Ngaji Itu Adal itu Dari Allah Tapi cara Kematian itu Pilihan manusia Tidak ada Ceritanya Orang mati Dalam keadaan Ngaji Kalau gak pernah Ngaji Iya kan Tidak ada ceritanya Orang mati Dalam keadaan Sujud Sholat Kecuali dia Sering sholat Sering sujud Kalau dia gak pernah Sholat Yang mana bisa Mati dalam Keadaan sholat Tidak ada Ceritanya Orang mati Dalam keadaan Nonton konser Kalau dia gak Pernah Nonton konser Tidak ada Orang mati Dalam keadaan Minum Oplosan Kalau dia tidak Minum Oplosan Jadi itu Pilihan Ketika kita Berangkat Sama-sama Naik sebuah motor Pergi ke Ngaji Mati Husnul Khotimah Keluar Naik sebuah motor Pergi Ke Tempat maksiat Su'ul Khotimah Jadi hidup ini Pilihan Kematian Cara Kematiannya Juga Pilihan Jadi Bukan berarti Karena belum dapat Petunjuk Petunjuknya Sudah ada Allah itu Telah menciptakan Dua jalan Jalan Petunjuk Sama jalan Yang Kesesatan Hidayah Jendolalah Orang yang Dalam kesesatan Silahkan pilih Salah satu Mati dengan Cara apa Itu Adalah Pilihan Kita Masing-masing Jadi Ini mungkin Pengantar Saya Dalam Diskus ini Silahkan Kalau ada Yang mau kita Bahas Bisa Kita 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 Nak Bisa Bisa